... Sidang lanjutan kasus Wafi Proyek dan gratifikasi atas terdakwa Mustafa mantan Bupati Lampu Tengah kembali digelar di pengadilan Tipikor Tanjung Karang Bandar Lampung. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ialah sebanyak tiga orang, dari pihak rekanan atau swasta PT Sorento Nusantara. Atas nama Budi Winarto alias Awi, Tafif Agus Suyono, dan Muhammad Supriyat. Dari keterangan saksi pada persidangan kali ini, Budi Winarto alias Awi memberikan keterangannya telah melakukan pertemuan dengan terdakwa Mustafa di Hotel Borobudur, Jakarta, terkait kelanjutan proyek yang belum diterimanya. Padahal dirinya telah menyetorkan uang sebesar 5 miliar rupiah secara bertahap kepada Soni Adiwijaya, yang merupakan orang dekat terdakwa Mustafa. PT Sorento Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang supplier bahan dasar bagi kontraktor. Sebelum Mustafa saya sudah memberikan kepada Soni. Oh sudah pemberikan juga? Seperti itu ya? Nah ini kalau saudara jelaskan, terkait pemberian saudara dan pemberian. Itu saya bertahap Pak Pak Pak. Ya. Saya juga gak kainas lagi ya, tahap-tahapnya berapa ya. Jadi itu ada lima apa tujuh kali ya pembayaran. Jadi ada yang diambil di kantor saya, ada yang tiba. Soni itu untuk menghubungi saya, bahwa Pak Mustafa menemukan saya. Makanya saya bersepakat untuk bertemu di Jakarta di hotel Borudur. Oke. Di hotel lagi pertemuan itu, ya kan, dia bilang kalau misalnya ada kata untuk urusan pekerjaan, hubungi aja dengan Pak 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 Ranggintas. Oh gitu. Itu di hotel Borudur di mana itu pertemuan? Di hotel itu di restoran Jepang. Saya juga lupa juga namanya. Jaksa penuntut umum dari KPK, Taufik Ibnu Groho menyampaikan, Soni Adiwijaya salah satu saksi yang tidak hadir dalam persidangan kali ini. Soni Adiwijaya memiliki kedekatan dengan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang juga turut membahas proyek di Lampung Tengah. Jadi kan begini, Soni kan menyampaikan bahwa akan membantu memberikan proyek di Lampung Tengah. Dengan catatan Pak Budi menyerahkan sejumlah uang fee, kan, tadi. Kemudian Pak Budi menyangkupi memberikan 5 miliar. Kemudian terkait dengan uang yang sudah diberikan, kemudian ditindaklanjuti dengan ada penyerahan uang, kemudian ada pertemuan dengan Mustafa. Pak Budi menegaskan bahwa memang link antara Pak Soni dengan Pak Mustafa. Dalam sidang yang digelar secara telekonferensi di ruang Garuda Pengadilan Tipikor Tanjung Karang Bandar Lampung ini, terdakwa Mustafa mantan Bupati Lampung Tengah hadir secara virtual dari Lapa, Suka Miskin, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih.